Intro Oke halo my dear Apa kabar Balik lagi sama aku Rati disini Dan kali ini Aku mau update pesan general lagi Buat kamu Mungkin ada Kamu yang sedang galau Atau kamu sedang bingung Atau mungkin kamu cuma pengen tau Dan mungkin ini bisa resonate sama kamu Dan kembali lagi aku ingatkan Ini adalah general reading Timeless reading bisa resonate Bisa tidak Jadi please take it easy aja Pembacaan kartu adalah energi Dan energi akan selamanya berubah So only you can create your future Jadi cuma diri kamu bisa menentukan Masa depan kamu Dan taruh ini hanya sebagai guidance So it's not bukan kepastian It's just a prediction So take it easy aja Tapi sebelum kita langsung Loncat ke kartunya Loncat sorry Pembahasan kartunya Aku mau pakai scrabble hurufnya dulu So mungkin ada Something important for you Aku lihat ada huruf L Kemudian ada huruf E Ada huruf C C Ada huruf F Ada huruf K E Kemudian E lagi A A U U Kemudian ada H Ada I Mungkin ke depan seseorang akan menyapamu Hai Something like that I don't know Mungkin seseorang akan menyapamu kembali Dalam Pesan teks Atau Instagram Atau direct message Atau anything like Hai Apa kabar Mungkin seperti itu Atau bisa ini seseorang dari masa lalu Mau kembali Seperti itu U A United UAE Sorry United Arab Emirates Mungkin kamu dari sana Atau dia yang tinggal di sana Atau dari Middle East Juga bisa Something like that Atau mungkin disini ada Europe Ya Mungkin dari Eropa juga bisa Mungkin dari Australia juga bisa Tapi aku gak dapat huruf S But ya Take it easy aja Mungkin dari Finlandia France Atau anything like But Ya kalian bisa mungkin rangkai sendiri hurufnya Atau kata-katanya So ini dia So kita langsung pada pembahasan Shuffling the card Okay So let's get started Aku pakai Taro Radiant White Spirit By Los Carabello What's going on Kedepannya The Fool Okay The Fool Okay Mungkin disini kalian Aporius Tapi aku lihat The Fool disini Akan ada awal baru Buat kamu kedepannya Ya disini Akan ada awal baru Kemudian disini Akan ada kabar baik juga Dan disini mungkin ada Antusias Kedepannya Dimana Mungkin memang Di tahun 2022 Akan ada awal baru Yang lebih baik disini Karena ada Shine is shining Jadi Kamu akan mungkin disini Akan pindah lokasi Akan pindah tempat kerja Mungkin disini Akan kamu menemukan Kamu akan menemukan Awal baru Yang lebih baik disini Ya seperti Karena dia membawa Barang-barangnya Dan Apa ya Aku dapat kata-kata Take a leap of faith Jadi dimana memang Mungkin Kedepannya Kamu akan makin Lebih yakin Sama dirimu Makin akan Lebih komitmen Sama dirimu Makin akan Lebih protect dirimu Lebih baik Seperti itu ya Ya ada Ada kayak Awal baru Yang terbuka lebar Ya This is something that You've been waiting for Kamu udah nunggu ini lama Dan emang Apa ya Kamu kayak Bener-bener Antusias Kedepannya Ada kayak Perasaan Kayak Something new Akan ada awal baru Dan akan ada Sesuatu yang baru Menantimu Kedepannya Seperti itu Kemudian Disini juga Oke So aku dapat Ten of ones Jadi mungkin Kamu kayak Ada beban Entah kamu juga Kayak ngerasa Pressure Dalam pekerjaan Ada tekanan Mungkin kamu juga Ada beban Kehidupanmu Kedepan Kamu ada Kekhawatiran Di masa depan Mungkin kamu kayak Takut Gak dapat kerjaan Kamu takut Gak bahagia Kamu takut gak nikah-nikah Kamu takut gak bertemu jodoh Kamu takut Anything like Ada beban disini Yang mungkin ada juga Efek dari masa kecil kamu Atau masa lalu kamu Yang kayak masih Belum kamu Dealing Seperti itu Tapi disini juga Mengindikasikan Bisa ada energi Masa lalu Yang masih kayak Terkoneksi sama kamu Dan itu kayak Dia lagi kepikiran kamu Dan juga ada beban Seperti itu Dan dia bingung disini Tapi dia akan kembali Sama kamu Seperti itu Oke Dan king of wands Oke Energi masculine Disini But Bisa juga Feminim So take it easy aja Aku lihat disini Seseorang Mungkin kamu Dealing dengan Sosok yang lebih tua Mungkin kamu juga Dealing dengan Apa ya Sosok yang lebih tinggi Daripada kamu Disini Sosoknya sukses Disini mapan Good looking Ya Sangat menarik Bisa juga tampan Maupun cantik Disini Orang sangat Entah ada juga mungkin Banyak penggemar Banyak fans Disini juga Dia sosok yang Bener-bener tampil Percaya diri Atau ini kamu Disini energi kamu Visa vice versa Ya mungkin setelah Kamu bener-bener Berjuang Dan struggling Dengan Apa ya Bertemu banyak Kerintangan Dan tantangan Dalam hidup Kamu bangkit Dan Apa ya Kamu menunjukkan Power kamu Dan kamu lebih baik Karir kamu Juga keuangan Maupun finansial Keuangan sama finansial Sama ya Maksudnya Karir sama finansial Kamu lebih baik Disini juga Aku melihat Ada kemewahan Ya dari sosok ini Jadi mungkin memang Kedepan kamu Akan lebih improve Ya dalam segi kehidupan Kamu akan lebih baik Seperti itu Atau disini Kayak seseorang Stalking kamu Dari jauh Dia sedang menunggu Untuk taking action Ya Dia sedang menunggu Untuk waktu yang tepat Untuk reach out ke kamu Mungkin ada juga Stalking kamu Seperti itu Ya tapi Sosok ini mungkin Kamu dealing dengan Aquarius Aries Leo Atau Sagittarius Juga bisa disini Oke So Kemudian aku dapat Will of Fortune Ya This is about Lucky card Fate Keberuntungan Kamu akan bertemu Dengan seseorang Ditakdirkan Kedepannya Buat kamu Dan juga disini Terlihat adalah Dimana Situasi tidak akan Selamanya stuck Dan disini mungkin Kamu juga ada Fix sign Atau mungkin Kamu Pisces Sagittarius Mungkin disini Kamu juga Aquarius Leo Taurus Dan Scorpio Juga mungkin bisa Seperti itu Zodiaknya Dan Will of Fortune Kartu Keberuntungan Ya Akan ada Hal baik Kedepannya Akan ada Kabar baik Kabar baik Yang memang Mungkin Kamu nantikan Mungkin Seseorang Menghubungi Kamu kembali Ya Karena disini Ada buku This is something Secret Something mysterious Atau seseorang Yang suka Membaca buku Dan terlihat disini Adalah Manifestasi Kamu akan Terwujud Harapan-harapan Kamu Juga ada Keberuntungan Dan ini Kartu Karma So ini Bisa juga Mengindikasikan Adanya Indikasi Kembalinya Orang masa lalu Jadi yang kamu Masih terkoneksi Masih ada Apa ya Unfinished business Dan dia akan Kembali sama kamu Disitu Ya Tapi situasi Akan change Dan I don't know Like mungkin Winter itu penting So Desember Januari Februari Dan ini juga General ya Jadi please Take it easy aja Oke Dan disini Aku dapat The Devil Oke The Devil Mungkin kamu Capricorn Dan disini juga Yang terlihat Adalah Oke Mungkin kamu Masih ada Something Kamu pernah Dealing dengan Situasi Toxic Atau Lingkungan Kamu yang Toxic Atau Pasangan Kamu yang Toxic Kamu mungkin Harus coba Untuk Lebih Mungkin Kamu kayak Disini Bentar Bentar Aku bakal Tunjukin Kartunya The Devil Dan The Fool Kamu kan keluar Dari situasi Toxic Kamu akan Lebih belajar Lagi Lebih Menghargai Diri Kamu Jadi ketika Kamu dealing Dengan Narsistik Atau Abuser Atau Anything Sosok Yang toxic Disini Kamu benar Benar Cut Dan kamu Keluar Disitu Dan yang Terlihat Disini Adalah Memang Mungkin Ada bagian Dari Mungkin Ada bagian Dari Masa lalu Kamu Yang Kamu Ngerasa Berat Karena disini Ada beban Something Unfinished Disini Mungkin Kamu harus Coba Maafin Diri Kamu Sendiri Atau Maafin Energi Masa lalu Kamu Entah Kenapa Mungkin Kamu Ada Ada Kayak Ngerasa Kesal Amarah Ego Disitu Juga Atau Disini Kamu Juga Dealing Dengan Karmic Partner Atau Kamu Berada Pada Soulmate Atau Twin Flame Journey Tapi Berada Pada Karmic Situasi Seperti Itu Juga Bisa Dan Disini Juga The devil Mungkin Ada Temptation Ada Godaan Mungkin Hubungan Kamu Dulu Ada Godaan Pihak Ketiga Pihak Ketiga Ini Bisa Situasi Bisa Ego Itu Sendiri Ataupun Bisa Gangguan Orang Lain Seperti Itu Entah Ada Cheating Ada Affairs Juga Bisa Disitu Dan Kamu Mungkin Masih Agak Sulit Keluar Untuk Dari Situ Tapi Kamu Coba Untuk Cut Hubungan Itu Dan Kamu Buka Peluang Baru Yang Lebih Baik Disitu Atau Disini Kamu Masih Ada Terkoneksi Dengan Someone From Your Past Energi Masa Lalu Dan Ya Dia Ingin Kembali Sama Kamu Dia Merasa Sosok Ini Sangat Egonya Atau Mungkin Dia Juga Emosi Nya Juga Besar Temperamen Nya Juga Dan Disini Menyedikasikan Mungkin Dia Sangat Workaholic Jadi Kerja 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 Seperti Itu Oke Dan Disini Aku Dapat High Prestige This Is The Mayor Arcana Jadi Aku Rasa Kamu Sudah Menemukan Your inner peace Kebahagiaan Dalam Diri Kamu Sendiri Kamu Lebih Trust Your Intuition Kamu Lebih Bersabar Dan Disini Aku Lihat Ada Pomegranate Jadi Entah Disini Menindikasikan Buah Tentang Mungkin Kamu Harus Lebih Care Kesehatan Kamu Atau Mungkin Disini Akan Ada Indikasi Kayaknya Mungkin Kesuburan Aku Dapat Kata Kata Kesuburan Mungkin Kedepan Kamu Akan Memiliki Baby Atau Ada Potensi Kehamilan Buat Kamu Atau Memiliki Keluarga Juga Bisa Kedepannya Cuman Mungkin Disini Kamu Lebih Hati Dengan Ego Kamu Mungkin Kamu Coba Untuk Lebih Bersabar Mungkin Kamu Coba Untuk Lebih Tenang Dan Lebih Cooling Down Relax Seperti Itu Dan Coba Untuk Menghabiskan Waktu Dengan Tenang Kamu Mungkin Suka Baca Buku Juga Maskulin Atau Kamu Kan Dealing Dengan Dua Sosok Disini Karena Aku Dapat Energy King Of Wands Dan King Of Cups Bisa Juga Atau Mungkin Disini Just The Energy Cuma Satu Orang Tapi Energinya Sama Seperti Itu Mungkin Kamu Dealing Dengan Pisces Cancer Scorpio Dan Disini Sosok Ini Sangat Penyayang Sosok Ini Memang Emosional Sosok Ini Sosok Yang Jauh Dari Kamu Dan Dia Juga Mungkin Lebih Tua Karena Aku Dapat Energy King Dan The Fool Berbeda 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 Usia Disini Dan Ada Jarak Usia Jauh Cukup Jauh Disini Lebih Dari Sepuluh Tahun Juga Bisa Tapi Disini Sosok Ini Mungkin Juga Ada Sisi Emosional Dia Ego Tapi Dia Kembali Sama Kamu Aku Nelihat Kamu Yang Diling Memang Kalau Kamu Memang Sedang Diling Dengan Sosok Masa Lalu Dia Akan Kembali Sama Kamu Sosok Masa Lalu Akan Kembali Seperti Itu Dia Memang Kembali Dan Entah Mungkin Disini Dia Aku Lihat Desert 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 Padang Pasir Seperti Itu Jadi Mungkin Dia Juga Dari Middle East Atau Mungkin Yang Berhubungan Dengan Padang Pasir Something Like That Country Atau Mungkin Dia Kayak Panas Mungkin Seperti Itu Ya Mungkin Like Hot Country I Don't Know Like Hot Country Seperti Itu Tapi Aku Lihat Disini Bisa Sosok Yang Memang Jauh Ada Disini Ada Kapal So Mungkin Dia Memang Ada Travelling Disini Sosok Yang Jauh Dari Kamu Dan Dia Akan Kembali Karena Mungkin Kamu Masih Akan Memulai Baru Disini Tapi Aku Rasa Sosok Masih Ini Kembali Sama Kamu Karena Dia Masih Memiliki Perasaan Dia Masih Tertarik Sama Kamu Dia Merindukan Kamu Disini Dan Dia Kayak Ada Beban Mungkin Karena Nggak Ngomong Sama Kamu Dia Menjauh Dari Kamu Dan Dia Juga Ada Beban Seperti Itu Mungkin Dia Juga Akan Menawarkan Permintaan Maaf Mungkin Dia Menyapa Kamu Karena Tadi Aku Lihat Ada Energi Hai Apa Sorry Ada Scrabble Hurufnya Hai Hai Mungkin Menyapa Kamu Hai Halo How Are You Seperti Itu Atau Ini Seseorang Udah Lama Kamu Nggak Komunikasi And Dia Tiba Tiba Pop Up Dan Masih Ada Unfinish Bisnis Jadi Mungkin Dia Ingin Menyelesaikan Itu Seperti Itu Dan Aku Dapat Page Of Pentacles Seseorang Ingin Awal Baru Dengan Kamu Mungkin Dia Juga Minta Maaf Sama Kamu Dan Disini Juga Ada Kabar Baik Mungkin Menyangkut Keuangan Kamu Mungkin Kamu Sedang Menunggu Kabar Baik Soal Pekerjaan Kamu Bisa Akan Hadir Kedepannya Dan Aku Dapat Energi Di Empress Lagi Di Empress Ini Menyikasikan Abundance Bisa Juga Ada Pregnancy Energi Taurus Libra Atau Disini Taurus Virgo Capricorn Juga Bisa Dan Disini Terlihat Adalah Kamu Sudah Mulai Lebih Accept Yourself More Kamu Sudah Lebih Menerima Diri Kamu Disitu Kamu Lebih Berdamai Dan Kamu Diling Disitu Dan Karena Energimu Juga Baik Disini Aku Dapat Energi Di Empress Yang Terlihat Memang Apa Ya Dia Kembali Sama Kamu Karena I don't know Like Kamu Seperti Kayak Bener Bener Lebih Improve Lebih Baik Lagi Lebih Lebih Fokus Sama Diri Kamu Ya Dan Disini Aku Juga Ngelihat Ada Kayak Apa Ya Venus Ya The Empress Associate With Venus Energy Venus Planet So Mungkin Memang Taurus Libra Dan Disini Kayak Ada Apa Ya Kayak Something Like Ada Aja Kabar Baik Disitu Karis Ada Air Yang Mengalir Seperti Itu Dan Kayak Memang Mungkin Kamu Biarkan Situasi Mengalir Lebih Baik Dan Kedepan Akan Ada Hal Baik Seperti Itu Entah Memang Karir Keuangan Kamu Kehidupan Kamu Lebih Baik Kabar Kabar Baik Kamu Berada Pada Situasi Yang Lebih Baik After Kamu Struggling Ya Karena Kamu Mungkin Ada Shadow Work Kamu Harus Lebih Kamu Mungkin Dicuci Semesta Dan Kamu Memulai Awal Baru Yang Lebih Baik Disitu Dan Energimu Makin Baik Kedepan Dan Page of Cups Aku Dapat The Bottom Of The Dex Seseorang Akan Menawarkan Cinta Lagi Buat Kamu Atau Kamu Akan Bertemu Orang Baru Disini Atau Kamu Akan Dealing Dengan Aku Rasa Kamu Akan Dealing Dengan Beberapa Orang Mungkin Ya Atau Kayak Ada Banyak Admire Secret Admire Kamu Punya Banyak Penggemar Disini Atau Kamu Punya Banyak Fans Kamu Punya Pengagum Rahasia Disitu Yang Bener Admire You Karena Disini Ada Energi King Of Cups Page Of Cups Dan Aku Dapat Di Empres Jika Ini Kamu Energi Feminim Ya Akan Ada Banyak Tawaran Mungkin Tawaran Usaha Tawaran Kerjasama Bareng Kolaborasi Bareng Juga Disini Akan Ada Tawaran Cinta Mungkin Bisa Lebih Dari Satu Orang Tapi Bisa Salah Satu Ini Ada Indikasi Seseorang Dari Masa Lalu Akan Kembali Atau Memang Disini Ini Hanya Satu Energi Orang Masa Lalu Kamu Yang Kembali Dan Dia Ingin Menawarkan Hubungan Yang Lebih Baik Dia Ingin Awal Baru Sama Kamu Dan Page Of Cove Disini Dia Masih Mencintai Kamu Dia Ingin Minta Maaf Dengan Page Of Pentacles Dia Ingin Awal Baru Dia Ingin Memulai Sesuatu Yang Lebih Baik Kedepannya Tapi Kita Coba Lihat Mungkin Sebentar Let Me Shovel Oke Contentment Disini Ya You Can Learn To Rest In What You Already Have And Already Are Suddenly You Remember I Right Here Resting In God Contentment Oke Contentment Mengindikasikan State Of Happiness Jadi Akan Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Buat Kamu Dan Disini Juga Aku Dapat Apa Ya Kebahagiaan Yang Memang Mungkin Semesta Berikan Sama Kamu Seperti Itu Ada Kebahagiaan Kayak Kamu Akan Bener-bener Energi Kamu Makin Improve Kebahagiaan Yang Luar Biasa Ini Nyambung Dengan Energi Di Empress Jadi Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Buat Kamu Kedepannya Atau Kamu Akan Bener-bener Change Ya Berubah Disitu Dari Memang Kamu Ngerasa Energista Kamu Akan Move Move On Move Forward Ke Energi Yang Lebih Baik Energi Yang Positif Dan Aku Dapat Relationship So Ya Kedepan Kamu Akan I Don't Know Like Mungkin Kamu Akan Kembali Menjalin Hubungan Dengan Seseorang Atau Kamu Akan Kembali In Relationship Seperti Itu Dan Aku Lihat Disini Warna Pink Maybe You Love Pink Color Ya Dan Maybe You Love Flower Kamu Suka Bunga Dan Kedepan Disini Ada Cinta 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 So Akan Ada Cinta Terbaik Akan Hadir Cinta Sehatimu Yang Akan Hadir Dan Akan Treat Kamu Better Atau Seseorang Kembali Dari Masa Lalu Dengan Versi Terbaik Dia Dan Ingin Awal Baru Dengan Kamu Karena Aku Rasa Kamu Masih Ada Unfinish Bisnis Dan They Will Come Sejati Kamu Oh My God I Have To Trouble And Then Forgiveness Jadi Memang Disini Ada Kayak Seseorang Kan Meminta Maaf Atau Kamu Harus Memaafkan Diri Kamu Memaafkan Masa Lalu Kamu Berdamai Dan Menerima Diri Kamu Sendiri Tapi Kamu Masih Diling Dengan Sosok Dari Masa Lalu Yang Kamu Memiliki Ikatan Spiritual Koneksi Spiritual Deep Soul Connection Ada Bisa Soul Mad Bisa Twin Flame Atau Karmic Anything Something Like That Tapi Disini Kedepan Energi Kamu Aku Mengacu Pada I don't know I love This Pink So Relationship Ya Kamu Akan Kembali Relationship Dengan Seseorang Oke Dan Abundance Akan Ada Abundance Akan Ada Anugrah Akan Ada Kelimpahan Berkah Maafkan Suara Kucing Yang Diluar Ada Abundance Disini Jadi Memang Apa Ya Ini Nyambung Dengan Kartu The Empress Sebentar So Ada Abundance Ada Abundance Ada Kebaikan Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Ada Happiness Ada Contentment Disini Ada Joyful Ada Relationship Jadi Kedepan Energi Makan Makin Lebih Baik Makin Lebih Improve Dan You Feeling Much Better 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 And Better Seperti Itu Even The best In Your Life Jadi Disini Ada Abundance Akan Ada Kebaikan Dan Akan Ada Kelimpahan Rezeki Berkah Kesehatan Kamu Juga Makin Membaik Please Kamu Jangan Terlalu Mikir Overthinking Atau Mungkin Kamu Disini Terlalu Mikir Kamu Sering Sakit Kepala Atau Mungkin Kamu Disini Ada Ada Sement Penting Buat Kamu Oke Disini Juga You Can Please Everyone So Just Be Yourself Kalau Kita Lihat Disini Ada Kuda Dan Ini Zebra Jadi Mungkin Kamu Ngerasa Kamu Berbeda Kamu Harus Seperti Mereka No No Just Be Yourself Oke Karena Kamu Gak Bisa Menyenangkan Setiap Orang Just Be Yourself Just Be Your True Authentic Self Compassion For All Disini Kamu Juga Aku Akan Melihat Kamu Juga Harus Menyayangi Sesama Kamu Lebih Peduli Dan Disini Aku Dapat Banyak Simbol Cinta Ini Love 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 Is Coming Cintamu Akan Hadir Cinta Terbaik Akan Hadir Disini Dan Akan Ada Kasih Sayang Akan Ada Kepedulian Akan Kamu Akan Bajar Tentang Kebijaksanaan Cara Mencintai Sesama Lebih Menerima Lagi Dan Kamu Mulai Lebih Dealing Dengan Emosimu Lebih Baik Oke Unplug Oke Aku Dapat Disini Recharge Your Soul Batteries By Unplugging From The Digital World Jadi World Sorry Oke Disini Mungkin Kamu Akan Taking Vacation Taking Holiday Ya Having Holiday Disini Kamu Akan Berlibur Ke Pantai Atau Ke Gunung Atau Mungkin Something About Vacation Kamu Akan Travel Ya Kamu Mungkin Menghabiskan Waktu Dengan Diri Kamu Sendiri Quality Time With Yourself Dan Mungkin Memang Disini Ada Happiness Karena Mungkin Mungkin Kamu Kedepan Akan Traveling I'm Sensing Like You Go On Travel Seperti Itu Dan Kamu Bener Bener Oh I Love Myself With Sunglasses Atau Mungkin Summer Disini Penting Juni Juli Agustus Penting Seperti Itu Tapi Aku Rasa Disini You Feel Happier Than Ever Seperti Itu Atau Mungkin Happiest Dan Aku Dapat Be Mindful With Your Money Honey Jadi Mungkin Coba Kamu Juga Untuk Jangan Karena Kamu Stress Frustasi Kamu Menghabiskan Uangmu Banyak Kamu Bingung Kamu Beli Makanan Yang Banyak Shopping Yang Banyak Like You Kamu Bertindak Berlebihan It's Too Much Exaggerating Like Lebay Seperti Itu So Kalo Disini Mungkin Kamu Coba Untuk Lebih Saving Your Money Take Care Of Your Money Disini Juga Ada The Devil So Mungkin Gangguan Shopping Itu Ada Terus Terusan Dan Itu Mungkin Mengganggu Kamu Tapi Aku Lihat Disini Kamu Coba Save Your Money Mungkin Kedepan Ada Kebutuhan Yang Mungkin Kamu Pengen Liburan Kamu Pengen Traveling Sisihkan Uang Kamu Untuk Hal Yang Mungkin Bisa Buat Kamu Senang Tapi Juga Bisa Untuk Masa Depan Kamu Dan Lebih Berguna Buat Kamu Dan Disini Aku Dapat Nourish Yourself So Mungkin Kamu Take Care Of Your Health Tadi Aku Bilang Mungkin Kamu Dengan Makan 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 Yang Lebih Bernutrisi Yang Bervitamin Mineral Dan Yang Sehat Seperti Itu Ya Ya Seperti Ada Sayur Ya Mungkin Disini Kamu Terlalu Banyak Berpikir So Please Mungkin Kamu Ngegym Olahraga Atau Anything Like You Like To Do Seperti Itu Untuk Menjaga Kesehatan Kamu Atau Kamu Lebih Untuk Menutrisi Diri Kamu Dengan Menjaga Kesehatan Fisik Kamu Maupun Mental Kamu Yang Lebih Baik Spice Up Your Nest Jadi Coba Disini Kamu Mungkin Like Enjoy Quality Time With Your Own Self Mungkin Kamu Kaya Menghabiskan Waktu Dengan Diri Sendiri Atau Mungkin Kamu Kaya Ada Jalan Jalan Traveling Tapi Be Mindful With Your Money Jadi Take Care Of Your Money Tapi Kamu Jangan Lupa Bersenang Senang Because Life Is Once Kamu Hidup Sekali So Jangan Terlalu Stress Dengan Masalah Karena 100% Dari Masalah Ya Sebenernya 10% Masalahnya 90% Pikiran Kamu Sendiri Emosi Kamu Dan Nalar Kamu Yang Kadang Terlalu Over Seperti Itu Dan Aku Dapat The Bottom Of The Deck Your Purpose Is Joy Jadi Memang Tujuan Kamu Kedepan Kebahagiaan Itu Akan Hadir Akan Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Perayaan Disini Mungkin Ada Perayaan Pernikahan Perayaan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Kayak Kelinci Yang Loncat Kayak Oh I'm So Happy At All Seperti Itu Tapi Aku Lihat Kebahagiaan Akan Hadir Buat Kamu Kebahagiaan Yang Luar Biasa So Yep Unfounded Fear Jadi Aku Dibilang Disini Mungkin Kamu Coba Untuk Lawan Ketakutan Kamu Dealing Dengan Overthinking Kamu Insecure Kamu Dealing Dengan Kamu Menerima Diri Kamu Sendiri Ketakutan Ketakutan Kamu Yang Tidak Beralasan Mungkin Kedepan Kamu Akan Bertemu Dengan Soulmate Kamu Atau Soulmate Kamu Akan Hadir Dan Kamu Akan In Relationship Lagi Aku Dapat Tadi In Relationship Dengan Soulmate Kamu Seperti Itu Oke Kemudian Disini Aku Dapat New Opportunity So Akan Ada Awal Baru Kedepannya Buat Kamu Akan Ada Awal Baru Yang Lebih Baik Buat Kamu Akan Ada Peluang Kesempatan Kesempatan Baru Bisa Mungkin Kamu Akan Bertemu Orang Baru Bisa Mungkin Kamu Akan Berada Dupada Lokasi Yang Baru Relocating Bisa Mungkin Kamu Akan Menemukan Lingkungan Suasana Yang Baru Yang Benar Benar Ngebuat Kamu Senang Karena Disini Ada Space Up Your Nest Dan Kemudian Disini Aku Dapat Lasting Love And Happiness Kamu Akan Bertemu Dengan Cinta Sejati Kamu Kedepan Atau Sesok Masa Lalu Ini Akan Kembali Dan Mungkin Kamu Diling Ini Dia Adalah Cinta Sejati Kamu Your True Love Your True Happiness And Lasting Love And Happiness Jadi Akan Ada Cinta Akan Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Kedepan Memang Kedepan Your Purpose Is Joy Ada Kebahagiaan Disini Ada Lasting Love And Happiness Dan Akan Ada Perubahan Besar Sudden Change Perubahan Besar Dalam Hidup Kamu Dan Disini Ada Financial Matters Keuangan Kamu Akan Lebih Baik Kedepan Disini Mungkin Lost Love Cinta Yang Hilang Itu Akan Kembali Sama Kamu Someone From Your Past Coming Back Dan Significant Love Relationship Jadi Kedepan Dia Kembali Untuk Memperbarui Hubungan Lebih Baik New Or Revive Relationship Ada Cinta Baru Atau Mungkin Renewal Dari Cinta Lama Yang Bersemi Kembali Dan Ada Juga Disini Achievement And Good Fortune Akan Ada Kesuksesan Yang Kamu Baik Keberhasilan Akan Ada Keberuntungan Disini Nyambung Dengan Good Fortune Dan Will Of Fortune Jadi Akan Ada Keberuntungan Kedepan So Always Selalu Berdoa Berusaha Dan Lebih Baik Dan Kedepan Akan Ada Awal Baru Karena Kedepan Kamu Akan Bertemu Dengan Cintamu Ya Disitu Sebentar Mana Tadi Lasting Love And Happiness Ada Kebahagiaan Dan Dengan Versi Terbaik Dia Dan You Will Have A Good Relationship Happiness Marriage Seperti Itu Tapi Aku Ngerasa Disini Ada Long Term Relationship Someone From Far Mungkin Kamu Dilan Seseorang Dengan Yang Jauh Karena Disini Aku Tadi Ngelihat Ada Unplugged Seseorang Yang Jauh Mungkin Ada Across The Sea Overseas Seperti Itu Lari Luar Juga Bisa Foreigner So Itu Tadi Bacaan Untuk Hari Ini I Hope You Enjoy Maafkan Ada Noisy Di Luarnya Orang Lagi Membangun So Take It Easy I Hope You Enjoy Thank You So Much And Bye Bye See You On The Next Reading Bye